selamat siang teman-teman masih tentang Apple India kali ini kita akan bikin bonsai Apple India ukuran kecil bonsainya tanda kutip ya jadi tidak seperti bonsai pada umumnya untuk memudahkan saja jadi intinya kita nanti akan punya satu tanaman budsa yang kecil kemudian pendek sependek mungkin ada buahnya jadi bisa ditempatkan di pot-pot yang kecil ini biasanya diterapkan pada tanaman jeruk kalau temen-temen sering lihat ada tanaman jeruk baru beberapa centi udah ada buahnya biasanya difungsikan untuk hadiah atau pemberian untuk temen atau untuk sahabat jadi kita akan bikin yang seperti itu bukan untuk tujuan produksi ya proses pembuatannya ini sama seperti di video saya sebelumnya jadi pakai sambung susu antara tanaman bidara dengan tanaman Apple India jadi yang pertama ini kita siapkan tanaman bidara untuk batang bawah ini kita pilih yang kecil kurang lebih sebesar dua lidi lah untuk besar batangnya kemudian ini kita pilih polybag yang kecil kemudian medianya ringan karena nanti akan digantung di bagian atas jadi di tali dulu biar nanti mudah untuk digantung untuk batang bawahnya ini kita potong agak pendek kemudian di sebelumnya itu saya potong total kalau yang ini saya sisakan ada cabang yang tersisa itu nanti tujuannya biar nyambungnya mungkin lebih cepat lebih kuat ya kemudian ini kita sayat kita rancipkan seperti biasa untuk bagian atasnya ini sama kita pilih yang sudah ada buahnya kalau bisa yang agak lebih kecil ini ini sudah enggak terlalu besar nanti dia enggak terlalu lama nanti awetnya enggak terlalu lama kemudian posisinya kita pilih sependek mungkin jadi nanti di gabung dengan yang bawah itu masih pendek tidak terlalu tinggi kita sayat kita belah untuk tempat memasukkan nentres yang dari bawah kalau bisa dipilih yang vertikal seperti ini posisinya jadi kita nyayatnya mudah kemudian nanti nyambungnya juga mudah sependek mungkin ya sependek mungkin jaraknya dengan buah pokoknya biar nanti jadi tanaman yang pendek kita tali dulu polybagnya yang dari batang bawah tadi posisinya dipaskan dengan yang sayatan batang atas karena digantung ini bagusnya polybagnya yang kecil ya kalau bisa medianya yang dominan sekam jadi ringan kalau pakai tanah kemudian polybagnya agak besar mungkin agak susah juga mungkin harus ditambahkan kayu penopang biar batangnya kuat tidak patah atau melengkung kita tali yang rapi kemudian kuat untuk cabang yang dari batang bawah ini kita biarkan dia tumbuh ini harapannya biar sambungannya cepat boleh ya ini bisa dipotong nanti kurang lebih satu bulan jadi persiapan untuk turun susu itu kita potong setelah satu bulan kemudian untuk perawatan ini sama karena medianya lebih ringan tidak banyak menerap air ini tiap hari harus disiram untuk pemotongan sambungan ini bisa kita lakukan kurang lebih 6 minggu ya itu udah cukupan udah cukup kuat hidup kemudian dia nggak kelamaan di atas jadi ini buahnya nggak matang di atas ala hai 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 terakhir ini tinggal kita kita tanam di pot yang kecil kemudian kita lakukan pemangkasan kalau mau piang pendek berarti pangkasnya agak banyak ya ini buahnya ada empat sebenarnya tapi kita sisakan dua saja kemudian kita potong pendek biasanya seperti ini oke teman-teman jadi ini buahnya hidup bisa bertambah besar kemudian kalau buahnya lebih kecil lagi dari ini yang kita pakai untuk proses sambung itu sebelum matang sebelum merontok itu bisa bertahan dua bulan lebih jadi di sambung susu sebelumnya yang di video saya sebelumnya itu dua bulan lebih belum merontok kalau yang ini itu sampai matang itu kurang lebih satu bulan kemudian kalau teman-teman pengen yang buah yang lebih lama lagi itu bisa coba dengan jeruk Brazil jadi yang saya tanam di rumah itu dari mulai proses pembungaan sampai jadi buah setahun kemudian itu belum merontok jadi masih bisa bertahan jenisnya tadi jeruk Brazil ya mungkin teman-teman bisa coba dirumah Oke itu dulu teman-teman selamat siang terima kasih selamat menikmati